Aku semalam kan habis sholat nih sama adik sepupu aku, dia jadi imam. Bukan, aku yang jadi imam. Jadi gini ceritanya. Bang, tak yaknya baca nabang tadi itu salah bang. Seharusnya gini nih. Asli, malu. Nah, bagus dong, udah dikoreksi. Tapi kan belum tentu bacaan dia juga benar. Tentu, tentu. Coba baca potongan air ini. Apa nih? Nah, baca aja. Bukan, salah. Eh, kok bisa? Kalau speaker akram digunakan untuk latihan dengan mendengarkan, ora A digunakan untuk latihan dengan membaca. Bahkan ya, kita bisa memuji pelafasan Al-Quran kita di fitur pasih. Dan juga ada grup WhatsApp Odoa, One Day One Ayat. Dimana kita bisa berkonsultasi langsung dengan Ustaz tentang bacaan Al-Quran kita. Ingat, bro. Pasti atau tidaknya bacaan surah kita, itu mempengaruhi kesempurnaan sholat. Lagipula, bagus dong kalau ada yang ingat kesalahan kita. Karena nasihat itu kan bisa datang dari siapa saja. Wow, warna baru. Kalau Habibie bisa jawab tantangan abang, abang kasih speaker ini. Oke. Coba tirukan bacaannya. Qul a'udhu birabbil falak. Qul a'udhu birabbil falak. Eh, benar. Eh, belum selesai. Udah. Ambil satu aja speaker-nya. Udah. Dengan beli speaker Quran ala kram, kamu akan dapat bonus berlangganan fitur pasti di aplikasi Qul a'udhu. Dan program menghampal Al-Quran. One Day One Ayat. Al-Quran. Udah. 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 Terima kasih.